Selamat datang kembali di Lokitech, hari ini saya akan melakukan beberapa eksperimen untuk RTX 3080 Ti saya. Saya akan mengganti thermal paste dan VRAM thermal paste untuk RTX 3080 Ti saya, dan lihat apakah ini ada efek atau tidak untuk kartu ini. Anda membutuhkan skru diver dengan ukuran yang sesuai dan juga penutup dengan penutup. Anda juga bisa menggunakan penutup razor jika Anda tidak mempunyai penutup. Pertama, Anda perlu berhati-hati menggunakan penutup razor dengan penutup. Terima kasih telah menonton! Unscrew all the backplate screws. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sekitar 2mm. Hukum saya membeli ukuran yang benar. Saya menggunakan jazio thermal pad yang memiliki 12.8W per meter kelvin untuk sekitar 7 bucks. Untuk thermal paste, saya menggunakan MaxTor CTG9 yang memiliki 13.5W per meter kelvin. Ini bukan thermal paste, harganya sekitar 12-13 bucks per 4 gram. Sekarang, menggunakan thermal paste dan menggunakan thermal paste. Saya menggunakan hand sanitizer untuk menghentikan kaki-kaki. sebabnya menggunakan alkohol. Terima kasih telah menonton! Untuk menutup thermal paste dengan ukuran yang benar, hanya menutup thermal paste di atas dan menutupnya. Terima kasih telah menonton! 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 thermal paste dan thermal pad. GPU core temperature is about the same and VRAM temperature is only 2 celsius cooler than stock. From the test result, ya I can say it's just a waste of time and money if you change the thermal paste for this RTX 3080 Ti Gunward Phoenix because the stock is already using a good thermal paste and also a good thermal pad. Well, at least I show you how to disassemble this RTX 3080 Ti Gunward Phoenix. So maybe in the future if you want to change the thermal paste, you can do it by following my guide, so your warranty still not broken. Okay, that's all for me, I hope you like this video. If you like, don't forget to press subscribe and thanks for watching.